kurang lebih seperti ini visualnya tampak melayang nggak punya kaki gesper hijrah, gesper syarih mas kopi ini merupakan pekerja yang meninggal selama pembangunan stadion kenapa nggak dipilih ugat atau kelolang gitu ya atau itu unta gitu pandangan garis besar visual yang ada di kepala sang desainer itu yang diambil jadi ini dia bakalan keluar damping pemain atau di opening tuh apa dia digantung tuh pakai stream di tengah lapangan halo kembali lagi bersama saya Prasangi kali ini di program Bidan bicara kejadian beberapa hari yang lalu Viva sudah merilis hasil drawing Piala Dunia 2022 di Qatar dengan hasil drawing seperti ini nah itu dia tadi hasil drawing Piala Dunia 2022 di Qatar setelah hasil drawing Piala Dunia tersebut dirilis Viva juga merilis maskot yang diberi nama dalam bahasa Arab Laeb bisa juga diartikan dalam bahasa Indonesia pemain yang rampil kurang lebih seperti ini visualnya Laeb digambarkan sebagai narluk putih lucu memiliki mimik muka anak kecil ya kurang lebih Laeb ini adalah makhluk bisa dibilang ini adalah sorban tampak melayang nggak punya kaki gitu konsep yang agak unik juga di pagelaran Piala Dunia kali ini maskot-maskot sebelumnya yang memiliki kaki kali ini kan tampilannya dibuat melayang tanpa memiliki kaki bahkan sejauh saya memandang dan berselancar di dunia maya kurang lebih tanggapan atau reaksi netizen banyak yang kocak-kocak banyak yang menyamai-nyamakan dengan serial populer kartun Amerika yaitu Casper bahkan beberapa netizen banyak yang bilang ini Casper Hijrah Casper Sari dan sebagainya kocak-kocak emang reaksi dan tanggapan netizen jadi soal reaksi dan tanggapan netizen kurang lebih memiliki representasi masing-masing ya bahkan ada yang menggambarkan ini sebagai hal yang mengerikan yaitu bahwa si maskot Laeb ini adalah simbol dari anak-anak yang meninggal di konflik imur tengah ada juga yang menduga-duga maskot ini merupakan pekerja yang meninggal selama pembangunan stadion ini ngeri juga nih penaksirannya kurang lebih ada yang menanggapi dengan kocak juga penaksiran mengerikan tentang sang maskot Laeb ini kalau menurut kalian gimana? nah sekarang kita bahas dari sisi visual dari Laeb ini bentuknya kita lihat ini adalah sorban kotak yang tampak melayang warna putih dengan motif atau ornamen Carla Qatar dan tulisan tegas Qatar 2022 di kepalanya dia pakai ikat kepala sorban kalau kita lihat memang identik Qatar itu kan memakai baju gamis putih gitu ya dengan sorban ya kebanyakan di timur tengah identik dengan hal ini secara visual dari tampilan kepala cukup bisa diterima dengan keramahan mimik yang dibuat si maskot cuman penampilan dia yang melayang sangat tegas pandangan kita akan tertuju kepada makhluk yang kita sebut hantu ya apa yang ada di kepala sang designer pembuat maskot Laeb ini kenapa dia mengutamakan sosok makhluk melayang berupa sorban bermimik wajah anak kecil bisa dibilang adalah beberapa icon dari Qatar itu sendiri kenapa nggak dipilih kuda atau elang gitu ya identik juga nih kurang lebih kuda atau elang dengan Qatar atau itu untak gitu nggak milih untak aja apa gitu ya kendaraan identik di timur tengah yang ingin disampaikan oleh sang designer dengan mengangkat makhluk sorban ini tampilannya putih melayang ya mungkin pandangannya mengacu kepada hal yang udah khas banget melekat pada Qatar yaitu dengan masyarakatnya atau warganya dengan memakai kebanyakan mayoritas memakai gamis warna putih ini identik banget sama warga Qatar ya mungkin pandangan garis besar visual yang ada di kepala sang designer itu yang diambil bagaimana baju gamis yang sudah menjadi budaya atau tradisi warga timur tengah yang dia kedepankan dalam penerapan maskot Laeb ini mungkin itu jawaban sementara ya mungkin ada pandangan lain dari kawan-kawan boleh tulis di kolom komentar secara keseluruhan sih seperti gabungan antara ikan pari sama Casper ya rumah dari bentukan wajah mukanya ya oke lah cukup nyaman cuman dengan penampakan dia deminan warna putih yang menayang nggak punya kaki gitu ya agak dimana juga sih dan ada hal menarik juga ketika desain 2 dimensi dan 3 dimensi ini ini udah bisa kita lihat beredar nah saya penasari penasaran kira-kira nanti format kostum yang dipakai di lapangan itu seperti apa bakal tampilannya karena dia kan nggak punya kaki gitu ya bagaimana penampilan sama maskot secara nyata di lapangannya nanti karena secara bentuk atau patternnya kan kotak gitu ya saya nggak tahu nih konsernya dia bakalan keluar mendampingi pemain atau di opening tuh bakalan berpijak di rumput di lapangan atau ada konsep digantung seperti konsep yang dibawa dalam desain 2 dimensi dan 3 dimensinya melayang gitu ya apa dia digantung tuh pakai string di tengah lapangan atau entah gimana nah itu juga hal yang menarik kita nantikan pada penampilan maskot Laeb di Piala Dunia 2022 Qatar ini Laeb 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 Ya kurang lebih gitu aja lah video pembahasan maskot Piala Dunia 2022 Qatar kali ini Laeb dibicara kejadian video dan ya laeb ya 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 ya